Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Apa kabarnya anak kami semua? Semoga kita dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya Baik, pada hari ini kita akan membahas materi yaitu Berkaryas berupa dua dimensi dengan memodifikasi motif Nah, pada pertemuan sebutnya kita adalah membahas yaitu Menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa Nah, sekarang kita membahas tentang memodifikasi teknik Di dalam memodifikasi teknik ini, kita akan berkarya rupa yaitu dengan teknik, berbagai teknik Tapi kita akan menggunakan teknik lukis dengan teknik poin tiris Nah, teknik lukis banyak di teknik akwaril, sprite, terus teknik campuran, teknik basas, dan lain sebagainya Di poin tiris ini, kita akan membuat sebuah objek dengan teknik airan dengan ini titik-titik Baik, ada pun tutorialnya seperti berikut ini Oke, sebelum kita membuat proses berkarya seni rupa Nah, jangan lupa menyiapkan dulu bahan-bahannya Seperti pensil, penggaris, penghapus, dan ring pen atau sensinya ya Jadi pencair Nah, baik, disini kita akan membuat dulu garisnya miring Nah, jadi ikuti bentuknya yang seperti ini Nah, disini kita akan membuat kubus Nah, kubusnya berarti benda-benda geometris ya Nah Jadi, ini kita buat dulu kalau dia miring, kita ikuti bentuknya miring juga Selesai Lalu kita buat pesan 3 dimensinya Nah, pesan 3 dimensinya Ini cepat ini caranya Kita ikuti sudut-sudutnya Kita tarik garis Nah, jadi kalau dia miring, ikuti miringnya juga Sama, bentuk bagian bawahnya juga Sama ya Oke Untuk bagian yang bawah juga sama Kita ikuti bentuk bagian yang di atas ini Sudah, terus sudah Lalu, ditutup Ini prosesnya Sudah, pesan 3 dimensinya sudah kelihatan Bagian yang tidak dipakai Itu bisa dihapus Dan selanjutnya, disini kita mau tambah objek Nah, objeknya disini kita mau buat bentuk lingkaran Nah, untuk lingkarannya bisa menggunakan jangka atau benda-benda yang bisa buat bentuk lingkaran Nanti yang ketika itu kita hapus Dan satu lagi kita tambah objeknya Bentuknya Ini bersedih, tapi kecil aja Biar tidak capek ya Setelah selesai Ya Kalau sudah selesai Nanti Baru kita proses Proses membuat teknik pointillisnya Nah, pada teknik pointillis ini Disini kita tidak boleh menebalkan garis-garisnya Dengan tekanan garis ya Tapi, kita mengikuti garisnya dengan teknik titik-titik Nah, seperti ini Tengah, bukan di garis ya Jadi, tidak ada yang teknik garis Semuanya itu Nah, buat dulu untuk keseluruhannya titik-titiknya Nah, setelah selesai Baru kita buat bagian yang di bawah Atau mau diratakan dulu bagian yang terangnya, boleh Oke, ini seperti ini Jadi, semakin ke atas, titik-titiknya semakin jarang Untuk bagian yang di bawah, itu semakin tebal Tidak kena cahaya Oke Nah, selesai Kalau sudah selesai Untuk bagian Jack yang Ini juga bisa Sama caranya Jadi, kalau Capek, ini bisa dibuat lebih kecil saja bentuknya Jadi, ikuti dulu pinggirannya Setelah selesai, ikuti pinggirannya Baru ini kita buat titik-titiknya Caranya jarang-jarang dulu untuk keseluruhan Nah, kalau sudah kita buat jarang-jarang Lalu kita tentukan bagian mana yang gelap Nah, ini posisinya itu Pasti bagian yang bawah Maling gelap Jadi, untuk tekniknya nanti Usahakan dia menjadi titik, bukan koma Usahakan dia menjadi titik, bukan koma Ataupun garis Jadi, biar lebih bagus Nah, cara pemegangan packnya Usahakan rata-rata Sejajar dengan Ya, tidak miring Kalau miring, nanti pesannya menjadi koma Jadi, bentuknya tidak bagus Nah, ini bagian-bagian yang gelapnya Bisa diperhatikan Bukan tekniknya Jika sudah selesai Untuk bagian atasnya Untuk bagian atasnya juga sama Kita buat dulu jarang-jarang Kita akan dojar jarang Baru Datang juga Ya, gelapnya Terang Oke, yang terakhir disini Bentuknya Yang di bawah tadi Ini karena dia paling Bahwa Dan tidak banyak Cahaya Karena dia lebih Hitam Nah, hitamnya dia Dibeli dengan Arsiran Apa ya Curet-curet Tapi Di titik-titik Oke Jadi, ini Kita mau buat bayangannya Bayangannya tidak usah Ya, besar kali ya Kita gelap kali Oke, gambarnya sudah selesai Baik, itulah tadi Materi pembahasan kita Di teknik Maupun berkarya Sini rupa Dua dimensi Memodifikasi Nah, di dalam Memodifikasi motif ini Ya Yang penting Inti dari Pembahasan kita Kita dapat Memahami Proses berkarya Sini rupa Dari Objek yang sebelumnya Dengan memodifikasi Motifnya Baik itu melalui teknik Maupun bentuknya Dan pada hari ini Kalian telah memahami Bagaimana teknik dalam Memodifikasi Motif dari Objek tersebut Nah Itu saja Pembahasan kita Pada pagi hari ini Dan pesan Bapak Tetap jaga kesehatan Hindari suasana Keramaian Dan tetap Menjalankan Protokol kesehatan Baik itu saja Sekian dan terima kasih Selamat pagi Selamat pagi